Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan Fisika Dasar 2. Kali ini kita sudah masuk ke minggu ke-11. Kita akan membahas terkait bagaimana gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah ketika berbicara tentang gelombang elektromagnetik, kita akan membahas terkait bagaimana hukum Gauss dalam fenomena kemagnetan. Tidak terdapat monopol magnet tidak pada fenomena listrik di mana ada muatan positif dan ada muatan negatif. Dalam kemagnetan kutub-kutub magnetik selalu bersamaan. Awalnya kan ada sebuah magnet, kemudian kita coba bagi menjadi 3 bagian. Bukan berarti nanti yang bagian ini semuanya utara, yang ini tidak ada kutubnya, yang ini cuma kutub selatan, tidak. Tapi setiap kita belah menjadi beberapa bagian, magnet tersebut tetap akan memiliki yang kita kenal sebagai masing-masing memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, sebagaimana halnya dengan hukum Gauss untuk fenomena kelistrikan, flux magnet pada suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan totalnya. Karena tidak terdapat monopol, maka untuk kasus kemagnetan akan didapatkan integral permukaan tertutup, flux magnet atau medan magnet dikalikan dengan dA harus sama dengan 0. Nah, yang berikutnya adalah persamaan Maxwell, di mana merupakan ungkapan matematik yang menyatakan hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Hubungan antara medan listrik dan medan magnet dinyatakan dalam 4 buah persamaan, yaitu yang pertama adalah integral E medan listrik dot dA atau Q per epsilon 0, yang kita kenal sebagai hukum Gauss pada fenomena kelistrikan. Yang kedua adalah integral B dot dA sama dengan 0, ini untuk kemedan magnet, ini merupakan hukum Gauss pada fenomena kemagnetan yang menunjukkan tidak adanya monopol dari magnetik. Kemudian integral medan listrik E dikali dot dS atau min dot Pb per dot T, yang merupakan hukum induksi Faraday yang menunjukkan bahwa perubahan medan magnet menimbulkan efek listrikan. Yang terakhir adalah integral medan magnet dot dS atau mu0 dikali I ditambah mu0 dikali epsilon 0, dTeta E per dt. Ini adalah yang kita kenal sebagai hukum Ampere yang dikoreksi oleh Maxwell yang menunjukkan adanya arus listrik ataupun perubahan medan listrik menimbulkan efek kemagnetan. Nah, koreksi Maxwell merupakan kontribusi penting yang mengaitkan perubahan flux listrik terhadap medan magnet sebagaimana perubahan flux magnet terkait dengan medan listrik. Suku tadi ya, untuk yang epsilon 0, dTeta E per dt dinamakan arus perpindahan atau yang kita sebut sebagai displacement current. Maxwell menunjukkan prediksinya tentang keberadaan gelombang elektromagnetik yang memenuhi persamaan gelombang. Dimana gelombang elektromagnet atau EM merupakan gelombang medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Bentuk sederhana dari gelombang EM misalnya adalah solusi yang berbentuk gelombang harmonik yaitu untuk medan listrik sama dengan Emax cos kx min omega t untuk yang medan magnet sama dengan Bmax cos kx min omega t dimana Emax adalah amplitudo gelombang medan listrik Bmax adalah amplitudo gelombang medan magnet K sama dengan 2pi per lambda yang menatakan bilangan gelombang angular dimana lambda adalah panjang gelombang untuk kecepatan sudut sama dengan 2pi f ketika kecepatan sudut dibagi dengan konstanta pegas atau k ini akan sama dengan atau disebutnya sebagai bilangan gelombang angular ya itu sama dengan 2pi f per 2pi per lambda maka kita akan dapatkan lambda kali f itu akan setara dengan c beberapa hal yang disimpulkan oleh Maxwell tentang gelombang EM yang pertama adalah gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal dimana medan listrik tegak lurus terhadap potensial medan magnet tegak lurus terhadap potensial dan medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet yang kedua adalah laju rambat gelombang EM adalah sama dengan V sama dengan seper akar epsilon dikalikan min akar ya, akar epsilon dikalikan min yang ketiga adalah hubungan antara amplitudo kedua medan adalah E0 sama dengan C dikali B0 dengan C sama dengan seper ini ya tadi akar epsilon 0 dikali min nah ini adalah representasi gelombang elektromagnetik yang merambat dalam arah sumbu X positif dimana arah penjalaran gelombang EM ditemukan dari perkalian cross antara medan listrik dengan medan magnet ini tadi ya, gambarannya dia jadi selalu tegak lurus ya antara medan listrik E dengan medan magnet kemudian, kalau seandainya kalian bayangkan gelombang elektromagnetik itu ya seperti gelombang magnet gitu kan kemudian gelombang elektromagnetik itu campuran antara gelombang listrik dengan gelombang magnet itu ya enggak 100% benar karena sebenarnya kalau kita menggambarkan gelombang EM gelombang yang dipancarkan oleh sinar matahari pun adalah gelombang elektromagnetik karena sejatinya gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam pelantarannya beda dengan gelombang mekanik ya yang perlu medium untuk merambat tapi gelombang EM ini adalah gelombang-gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk perambatannya nah ini contohnya gelombang-gelombang yang ada di sini termasuk di dalamnya adalah gelombang elektromagnetik yang berikutnya adalah polarisasi gelombang EM pengertian polarisasi hanya ada untuk gelombang transversal ya ingat polarisasi menyatakan arah getar dan gelombang kenapa kok enggak berlaku di gelombang longintudinal karena gelombang longintudinal baik arah getar dan arah rambatannya itu sejajar bagaimana bisa kita mendapatkan polarisasi tegak lurus kalau arah perambatan dan arah getar dan arah rambatnya itu sejajar makanya hanya berlaku di transversal saja jadi pada gelombang EM polarisasi berkaitan dengan arah getar gelombang medianistiknya ini adalah gelombang EM yang terpolarisasi dalam arah sumbu Z ini adalah gelombang EM yang terpolarisasi dalam arah sumbu Y jadi kita tetap mempapakannya adalah di sumbu X untuk penggambarannya tapi ingat ya ini tegak lurusnya di sumbu Y-nya bukan di sumbu E kalau ini kan sumbu X ya tegak lurusnya kalau ini tegak lurus di sumbu Y nah tadi contohnya adalah cahaya alam cahaya tampak termasuk gelombang EM dan merupakan gelombang yang tidak terpolarisasi nah yang berikutnya adalah persamaan gelombang EM dimana medan listrik dan medan magnet masing-masing memenuhi persamaan gelombang yaitu do kuadrat E per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 dikali do kuadrat E per do T kuadrat kemudian untuk yang medan magnet do kuadrat B per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 dikali do kuadrat B per do T kuadrat ingat kembali untuk persamaan gelombang merambat ini ya tadi do kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan se per P kuadrat dikali do kuadrat Y per do T kuadrat yang berikutnya adalah vektor pointing sebagaimana gelombang mekanik gelombang EM dalam perambatannya juga membawa energi jadi untuk yang membedakan antara gelombang mekanik dengan gelombang EM hanya mediumnya saja apa perlu tidaknya medium dalam perambatan kalau untuk pembawaan energi ya sama sama-sama membawa energi baik itu gelombang mekanik ataupun gelombang elektromagnetik laju aliran energi yang dibawa oleh gelombang energi dinyatakan dalam ungkapan vektor yang disebut sebagai vektor pointing atau pointing vektor S yang didefinisikan sebagai 1 per 1 per mu 0 kali E cross B besar dari vektor pointing menyatakan laju aliran energi yang melalui suatu permukaan yang tegak lurus arah penjalanan gelombang EM ini berarti harga mutlak dari vektor pointing menyatakan daya persatuan luas sedangkan arah S menyatakan arah perambatan gelombang dan juga arah perpindahan energi nah misalkan untuk gelombang EM yang berbentuk gelombang datar atau plane wave maka harga mutlak dari perkalian cross medan listrik cross B sama dengan EB yaitu S sama dengan EB dibagi mu 0 karena B sama dengan E dibagi C maka S sama dengan E kuadrat per mu 0 kali C atau bisa juga kita tukar ya jadi C dikali B kuadrat dibagi mu 0 nah untuk gelombang yang berbentuk sinusoidal nilai rata-rata S untuk suatu siklus sama dengan intensitas gelombang dimana nilai rata-rata untuk suatu siklus dari fungsi cos kuadrat kx min omega t sama dengan setengahnya sehingga I sama dengan Vector Pointing Average sama dengan tadi ya amplitudo dari medan listrik dikalikan dengan amplitudo dari medan magnet dibagi dengan 2 mu 0 karena kita tahu ya kita anggap ini tadi B adalah E dibagi C maka B nya kita ganti jadi E kuadrat max per 2 mu 0 kali C jadi kalau misalnya mau dirubah jadi B max semuanya jadi C dikali B kuadrat max per 2 mu 0 nah ini penjalanan gelombang dan Vector Pointing ini adalah medan listrik medan magnet ini Vector Pointing nya dimana ini adalah arah dari C yang berikutnya adalah transfer momentum selain menghantarkan energi gelombang EM juga menghantarkan momentum jika gelombang EM tiba pada permukaan yang sempurna menyerap energi maka transfer momentumnya dinyatakan dengan P yaitu energi dalam dibagi dengan C tekanan yang dialami oleh permukaan tersebut adalah P sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan atau sama dengan seper A dimana F itu adalah perubahan momentum atau turunan momentum terhadap waktu ya jadi seper A D per DT kita tahu P nya momentum itu adalah U per C maka seper C D U per DT dikali A kita akan dapatkan ini sama dengan tadi ya Vector Pointing dibagi dengan C sedangkan jika tiba pada permukaan yang sempurna memantul energi maka momentum transfernya dinyatakan sebagai P bedanya cuma ini aja ada 2 U karena ada pantulan sempurna jadi 2 kali sebelum dan sesudah jadi dikalikan 2 untuk energi dalamnya itu tekanan yang dialami tinggal kita masukkan U nya kita ganti 2 U maka nanti hasil akhirnya adalah 2 S per C yang berikutnya adalah polarisasi cahaya sebagai gelombang EM dimana polarisasi gelombang EM menggambarkan bagaimana bedan listrik berosilasi pada gambar di samping ini ya dikatakan bahwa gelombang EM terpolarisasi pada bidang vertikal atau juga dikatakan sebagai terpolarisasi secara ini ya ini ya penggambaran dari si polarisasi gelombang EM di sumbu X kita akan dapatkan bentukannya adalah seperti garis lurus nah gelombang EM dalam hal ini misalnya cahaya dikatakan tidak terpolarisasi atau terpolarisasi acak bila arah polarisasinya sesaat atau polarisasi sesaatnya bersifat acak terhadap waktu jadi gak tentu nih kadang ke kanan kadang ke kiri tidak tidak ada pattern tertentu dalam kurun waktu tertentu ini cahaya terpolarisasi dapat dibuat terpolarisasi menggunakan yang kita sebut sebagai lembar polarisator nah ini tadi ya ini kan cahaya cahaya tampak gitu kan kemudian kita masukkan ke lembar polarisator sehingga dia akan memiliki atau seolah-olah akan terpolarisasi secara dini karena hanya komponen medan listrik yang sejajar sumbu polarisasi yang diteruskan melewati polarisator yaitu E transmitted disini ya jadi medan listrik yang tertransmisi sama dengan E E cos theta maka intensitas cahaya yang terpolarisasi sama dengan I yaitu I0 kali cos cos kuadrat theta ingat bahwa intensitas sebanding dengan kuadrat amplitudo untuk cahaya datang yang tak terpolarisasi sudut theta bervariasi terhadap waktu sehingga intensitas rata-ratanya adalah I sama dengan I0 cos kuadrat theta rata-rata atau sama dengan I0 cos kuadrat theta average disini dikeluarkan ya atau cos kuadrat theta average nya adalah setengah karena masih ingat ya cos yang setengah itu cos berapa cos 60 ya 60 derajat tapi 30 ya cos ini kita kuadratkan maka theta nya adalah 45 derajat 45 derajat karena setengah jadi setengah akar 2 dikali setengah akar 2 jadi setengah jadi intensitas cahaya tak terpolarisasi yang diteruskan sama dengan I yaitu setengah dari I0 atau intensitas cahaya pada titik 0 contoh soal nih misalnya ada gelombang EM berbentuk sinusoida dengan frekuensi 40 Hz merambat dalam arah sumbu X di ruang hampa A tentukan panjang gelombang dan periodenya B jika pada suatu saat medan listrik mencapai nilai maksimumnya yaitu 750 N per kulom dan berarah sepanjang sumbu Y tentukan besar dan arah medan magnetnya yang C tentukan bentuk fungsi gelombang medan listrik dan medan magnetnya nah ini untuk panjang gelombang lambda sama dengan C per F C nya adalah kecepatan cahaya F nya tadi ada frekuensinya yaitu 4 ya 40 Hz kita jadikan ini ya jadi S pangkat min 1 disini maka kita akan dapatkan ini adalah 7,5 ametan kemudian yang berikutnya adalah kita mencari T nya T nya adalah 1 per F dimana tadi 1 per 4 kali 10 pangkat 7 S pangkat min 1 maksudnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 8 nah ini untuk yang B max ketika E max nya adalah 750 C nya tetap sama maka kita akan dapatkan 2,5 kali 10 pangkat min 6 tesla nah ini tadi ingat bahwa E dan B harus selalu tegak lurus dan juga tegak lurus arah penjelarannya sehingga B berarah ke arah sungguh Z nah ini tadi E nya adalah seperti ini kita masukkan langkahnya B max nya kan tadi dapat ya 2,5 kali 10 pangkat 6 dimana omega sama dengan 2VF yaitu 2V kali 4 kali 10 pangkat 7 second pangkat min 1 dapatnya adalah 2,51 kali 10 pangkat 8 radian per second K nya adalah 2V per lambda 2V dibagi 7,5 dapat 0,838 radian per meter oke lanjut yang kedua cahaya terpolarisasi bidang datang pada keping polarisasi tunggal dengan arah dari E0 sejajah dengan arah sumbu transmisi pada sudut berapakah keping tersebut harus diputar sehingga menghasilkan intensitas dalam berkas transmisi direduksi oleh faktor yang pertama 3 B5 C10 nah tadi ya dengan menggunakan hubungan sebagai berikut I sama dengan E0 cos kuadrat theta dimana theta adalah arkus cos dari akar E per E0 maka untuk A yaitu theta arkus cos dari akar E per E0 maka arkus dari arkus cos dari akar 1 per 3 tadi kan karena 3 dapatnya 54,7 kemudian kita ganti menjadi 5 67,4 kemudian kita ganti 10 dapat 71 oke contoh yang ketiga seberkas cahaya terpolarisasi memiliki intensitas 15 Watt per meter kuadrat dan dikenakan pada keping polarisator yang sumbu transmisinya atau sumbu transmisi keping membentuk sudut 25 derajat terhadap ala polarisasi cahaya tersebut tentukanlah nilai RMS medan listrik dari cahaya yang ditransmisikan oleh keping polarisator kita dapatkan ya nilai RMS nya berhubungan dengan intensitas serata dari ini ya faktor pointing tadi yaitu S rata-rata atau faktor pointing average dikali K sama dengan C dikali Epsilon 0 dikali nilai medan listrik RMS kuadrat dimana intensitasnya terata dari cahaya yang ditransmisikan oleh polarisator berhubungan dengan intensitas sumber berdasarkan hukum malus yaitu S bar sama dengan S 0 bar dikali cos kuadrat teta dengan teta adalah sudut antara sumbu transmisi dan arah polarisasi maka dari hubungan tersebut maka ERMS sama dengan akar S cos kuadrat teta dibagi dengan C dikali Epsilon 0 masukkan angkanya ini dapat 68 Newton per C 8,85 itu Epsilon 0 oke yang contoh yang keempat sebuah sumber laser memancarkan berkas cahaya sangat sempit jejari berkas cahaya tersebut adalah 1 x 10 pangkat min 3 atau 1 mm dengan dayanya adalah 1,2 x 10 pangkat min 3 Watt berapakah intensitas dari berkas laser tersebut jawab S sama dengan P per A dimana P disini karena kita anggapnya dia merupakan sebuah lingkaran sebuah lingkaran maka ruas areanya jadi P R kwadrat kalau kita masukkan dayanya 1,2 x 10 pangkat min 3 x P dikali 1 x 10 pangkat min 3 kwadrat 3,8 x 10 pangkat 2 kalau kita pakai P nya adalah 3,14 oke mungkin demikian untuk pertemuan minggu ke sebelas kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam bila itofiq walhidayah kolom piklami torik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati